Intro Teman teman jangan lupa sebelum nonton tayangan ini Klik like dulu lalu subscribe lalu share Intro 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 Kapan lagi ya man muncul di TV? Itu kan di band kan? Itu bener di band sama... Ya saya bener kan? Nggak, Bang Rogi di band, saya di band juga Di band Intro Mekanisme perubahan yang di luar normal Cetris Paribus Cetris Paribus normal selalu Di luar Cetris Paribus Itu akan diberi nama setelah perubahan terjadi Baru dikasih nama, oh ini mekanismenya ini gitu Kalau sekarang disebut mekanisme, ngapain? Posfaktum Iya, posfaktum namanya ntar Posfaktum Kalau kalah disebut makar Kalau berhasil revolusi itu Lihat Thailand Ada budeta militer di Thailand Menang Iya Rajanya yang tinggal melakukan Kalau kalah Kejadian merontakan Karena sejarah ditulis oleh orang yang menang History is always written by the winning generals Kata Al Ghazali Rojulun La Yedri Yang pertama dulu dong, yang pertama Kalau yang paling pintar itu katanya Rojulun Yadri Anlahu Yadri Dia tahu buat dia tahu Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang anda datang Yang ketiga Itu orang enggak tahu Dia enggak tahu Yang ketiga Dia disebutnya itu Jahul Murakbab Orang begok yang dobel Kalau bahasa ini dobel Itu buat siapa itu? ini Al Ghazali yang ngomong teman-teman ini Al Ghazali ngomong nah nah sekarang saya tanya Bang Roki Bang Roki menurut Bang Roki bener nggak ini pernyataannya Al Ghazali atau sebelumnya pernah diomongin orang yaitu pasti pernah dibicarakan dalam versi lain dulu juga Pitagoras bilang begitu dalam versi yang lain tapi itu kan Cuman memperlihatkan jarak antara orang bijak dan orang pandir sebutnya begitu tuh yang bijak itu tahu bahwa dia tahu disebut orang bijak orang yang tidak tahu bahwa dia tahu itu orang bodoh orang yang tahu dia tidak tahu lebih parah lagi orang yang tidak tahu dia tidak tahu pastinya Al Ghazali belajar dari Pitagoras juga pastinya ya ya kan semua seluruh itu filsafat Yunani itu antara tahun 500 sampai tahun 1000 itu berhenti pikirannya dimatikan segala dark ages itu naskahnya dibawa oleh filsuf-filsuf Arab iya jadi diselamatin ke dunia Arab itu benar-benar Farabi Musina segala macam itu dari situ kemudian dibawa lagi ke Inggris diterjemahin jadi diterjemahin dari bahasa Arab bahasa Inggris betulnya naskah-naskahnya makanya ketika the dark ages middle age ini menjadi golden age of Islam ketika itu ya itu kalau kita lihat di Uzbekistan ya yang sekarang jadi Uzbekistan dulunya bukan Uzbekistan disitulah lahir tuh ahli-ahli astronomi seperti Fargani Hai cucunya Amir Timur tuh look back kemudian dia menemukan planetarium jadi kecintaan pada pengetahuan itu dari situ dibawahnya terus-terus eh siapa Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma al-jabar al-jabar biruni Oh itu hebat-hebat tuh dari sana dan mereka tuh open-minded dan sangat terbuka Havisenah jadi Al-Ghazali itu kalau di dunia Islam itu dikenal sebagai Zufi wadah kalau di dunia Barat dia filosofi nah itu buku tertua yang aku pegang adalah bukunya Al-Ghazali Ihya al-Lumuddin di museum di Sarayu tahun 1101 cetakan pertama bisa-bisa masih tulisan tangan saya aja megangnya gemeter itu pertama Mas Mas paling tua Mas kamu tahu nggak Al-Ghazali meninggal tahun berapa 1111 iya jadi berarti itu 10 tahun sebelum itu dia masih hidup ketika itu iya berarti masih hidup begitu ya menurut Bang Fahriz ya pasti kalah nih kayaknya Joe Biden udah kuat banget itu Joe Biden apalagi dia ngomong kemarin itu kayaknya seluruh dunia itu dirilai tuh dan orang itu tenang kayaknya Amerika butuh sosok yang tenang karena kan gini orang putih di Amerika sekarang juga itu kan terteror oleh kasusnya si flyhot ini itu jadi orang kulit putih kayaknya jadi sentimen wasp itu itu nggak akan kuat karena itu Biden menang saya masih masih ngeliat si Trump akan menang jadi gini Pak kan yang aku mau ngomong ini cuman kalau udah gini nih yang aku mau ngomong ini gini dua kalau di sana itu Trump itu ada kuda-kudanya iya kaum demokrat ini ada kuda-kudanya Obama turun tangan di sini yang di dalam dan yang di luar nggak ada kuda-kudanya Bos iya itu yang ngeri iya kan kecuali kalau ada kekuatan alternatif enak orang berjuang di sini di sini nggak ada kekuatan alternatif alasannya Trump menang nggak nggak bagaimanapun to certain extent dia buat Amerika ya kan covid ini bedalah sebuah bencana gitu tapi sebelumnya kan dia berhasil ekonomi membuat ekonomi lebih baik apa cita-citanya itu deliver make America great again make America great again make America great again to some extent gitu walaupun nyebelin dan banyak orang nggak nggak suka tapi ini di lift apa jelas gitu kalau Bang Rocky gimana? kira-kira kira-kira menang lagi nggak? Trump akan tunggangi rasisme ini karena dia tahu bahwa ya itu pemilih dia itu pasti akan blame kesulitan ekonomi ini karena politik hitam ini oh ini ini black berarti ini black campaign ini ya? iya jadi ini kita kita ingin Trump nggak menang kan demi human rights tapi dalam pikiran Trump dia akan exploit diri ini untuk aktifin lagi ya rasisme kan dari mulut dia menganggir rasisme kan anti Mexico the Islamic anti anti black real politiknya begitu jadi kira-kira dia menang lagi atau kalah? menang menang kalau kalau begini keadaannya ya dia jago sih dan masalahnya lawannya kalau lawannya sekarang itu misalnya Hillary kayak kemarin mungkin chance-nya Hillary lebih besar Joe Biden tapi Joe Biden Bernie Sanders kan lagi ya? Bernie Sanders udah mundur dan udah terlalu tua dan Bernie Sanders dianggap oleh orang Amerika terlalu sosialis dianggap oleh orang Amerika terlalu sosialis dramatis enggak enggak kalau bedanya kan di Amerika kan di Amerika itu sebelum ada Corona ekonomi memang udah naik bagus kalau di Indonesia kan enggak sebelum ada Corona ekonomi udah hancur duluan jadi jadi apa alasan Corona itu enggak tepat buat hancuran ekonomi Indonesia jadi presiden di Amerika itu bukan karena populer tapi karena elektoral memang kalau elektoralnya itu perdapilnya itu menang itu lah yang membuat dia jadi presiden nah Donald Trump rasanya juga punya kelompok solid yang memungkinkan WASP itu tadi 100% dan menggalang elektoral polisi terutama kan evangelical kan gereja disana dahsyat WASP itu WASP itu W-E-S-P W-A-S-P W-E-S-P artinya bang W-E-S-P jadi itu yang bisa membuat tertipunya kelompok demokrat kalau perhitungan elektoralnya enggak kuat kalau sekarang seperti yang dulu Hillary mungkin Hillary menang mungkin ya dulu aja kalah nggak sekarang enggak maksudnya bukan Hillary yang sekarang maju tapi Hillary di masa itu oh jadi misalnya bos ya ini kemungkinan menang ya pas ke kerusuhan kan dituduh orang kulit hitam yang menjarah sekarang ini wafk ini turun ke jalan bawa senjata bos karena memang rata-rata orang inilah yang pegang senjata iya jadi apa namanya first amendment itu tentang kebebasan itu kan salah satu buktinya adalah kepemilikan senjata untuk membela diri sekarang turun ke jalan bagaimana kalau ini dipakai untuk mengintimidasi bisa juga dan ini kan masalah looting properties yang sekarang di kalangan black itu kan black lives matter gitu ya tapi banyak juga mereka jadi korban kan nah di Amerika itu kalau dia melindungi property dan dia menembak itu tidak salah jadi kalau ada orang trespassing masuk ke kebunnya atau ke rumahnya halamannya atau dia mau coba buka pinduk terus dia ditembak mati itu gak salah itu dari jaman koboi tradisi koboi begitu tuh karena rumahnya gak ada satpam semua orang buat senjata jaman koboi keterusan itu sampai sekarang obi ku itu kan berziarah ini yang selalu divirailin orang itu ziarah kekuburannya Marx padahal kekuburannya siapa aja kuburannya Calvin kekuburannya wali songo nabi-nabi gitu nah kekuburannya Marx pernah di London di apa Highgate di London ya di London di Highgate jadi masuk kuburannya itu kita harus bayar 2 pound bayangin udah mati aja dia masih ngambil 2 pound jadi dia udah mati aja masih ngambil 2 pound si Marx ini nah di sekitar kuburan itu banyak tokoh-tokoh umum di depannya ada Herbert Spencer oh oke jadi saya bilang ini mungkin disitulah ada idenya Marx & Spencer hahaha jadi saya ambil itu kan fotonya selalu divirailin kalau saya nge-ritik itu bawa bunga sebenarnya itu bunga yang ada di bawah ya saya ambil rata udah ke Lenin udah siang kaisek udah Stalin udah ya ke rumpahnya Stalin saya pernah digore museumnya besar banget tuh 2 jam dari dari Tbilisi dan itu mereka itu bagaimanapun ya orang-orang pinter ya maksudnya tuh belajarnya itu di British Library siapa itu Marx maupun Lenin oh Marx itu ya pegawai disitu di reading room di British Library Lenin itu tujuh kali dateng baca buku disana jadi dia revolusioner juga baca buku dia dulu namanya pakai nama samaran Mr. Richter kemudian kemudian yang ketiga kali dia pakai Vladimir Ulyanov di dunia ini bener gak sih komunis itu udah mati itu bener apa enggak komunis kan partai kan Marxismenya gak mati komunis mana mana ada iya kan Rusia Rusia udah bukan komunis lagi Rusia itu orang itu maki-maki komunis supir taksi di Rusia maki-maki komunis Rusia masih ada partai komunis tapi partai komunisnya kalah berarti tidak laku itu namanya kalah sama partainya Putin partainya Putin partai anti komunis partai Rusia baru berarti bisa dianggap di ada partainya Zirinovsky di Rusia komunis juga tidak laku lagi berarti kan bener gak iya iya terus kalau di di kalau di Cina partai komunis formatnya dipakai form dari partai komunis itu isinya udah sosialis udah kapitalis campur aduk lah kalau di Korea Utara Korea Utara itu klasik ya memang kayak begitu dia hehehe makanya gak maju-maju kalau di Ceko udah jadi museum ada namanya museum komunisme di Praha di Kuba di Kuba ya masih komunis tapi dia lebih seneng nyigar disana berarti kan komunisme itu berarti tidak perlu ditakutkan lagi di Indonesia itu bener atau enggak? nah bedanya kalau di Indonesia ha? siapa dulu ya? kalau saya ya bedanya ini ada 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 trauma nah traumanya itu kayak orang Jerman ada Nazi kenapa orang Jerman juga sama? bolehin dong partai Nazi kan demokrasi bener ya kan? tapi di Eropa kita pakai lambang Nazi sensitif bisa ditangkep polisi padahal itu negara paling demokratis di baratnya ya di Eropa ini tapi dia gak boleh kan? nah itu gak specifically mungkin di negara lain gak? seperti itu tapi di Indonesia nah trauma seperti itu masih ada karena ada yang memang karena sebenarnya anomali gak sih di antara di antara apa negara demokrasi tapi ada partai komunis itu gak anomali gak aneh itu dimananya? di Amerika ada partai komunis berarti di Indonesia boleh harusnya cuma gara-gara traumatik itu aja sejarahnya ada traumanya kan sama nah itu yang menjelaskan misalnya kalau orang bilang hate speech hate speech itu itu konteksnya trauma di masa lalu jadi kalau sekarang kita maki-maki maki-maki itu gak ada hate speech itu karena gak ada trauma kan? kalau di Amerika misalnya lu bilang negro oh itu kena tuh walaupun undang-undangnya gak ada tapi secara moral gak boleh tuh di Eropa Yahudi lu itu kena pidana tuh karena ada anti-semitism di masa lalu pernah ada tuh nah di kita hate speech itu gak ada hubungannya dengan masa lalu lu ngomong dungu aja dibilang hate speech dimana peristiwa masa lalunya ngomong idiot ada yang ngomong idiot ngomong idiot hate speech apa hate speechnya? hate speech itu khas istilah politik yang di masa lalu mengingatkan kejahatan itu sebetulnya kita terjemahnya salah tuh undang-undang hate speechnya sama kayak misalnya perempuan itu kan kalau lu di di Eropa kalau lu menghina perempuan itu pidana misalnya dulu ada main bola itu hakim garisnya itu perempuan terus perempuannya bilang out sebolanya komentatornya yang laki bilang enggak itu masuk tuh dihukum sih lakinya karena dibilang dasar perempuan coba kalau laki itu hakim garisnya pasti masuk tuh kena hukuman nah beda di Amerika Amerika itu satu peristiwa nih waktu rektor Harvard itu si siapa menterinya Clinton itu menteri menteri keuangannya tuh Robert Rubin bukan satu lagi tuh kemudian jadi penasihat ekonominya Obama itu bukan Lawrence Summers ya Lawrence Summers Lawrence Summers dia rektor Harvard satu waktu dia kasih komentar bahwa perempuan itu enggak perlu jadi profesor matematik di Harvard karena enggak bisa berpikir kalkulatif itu itu dia menghina perempuan kan tapi dia bukan deli di Amerika tapi dia dicahi magi sama feminis tuh dua minggu kemudian dia mau dia mundurkan diri tuh karena dia tahu dia salah secara etnis walaupun itu bukan kejahatan nah kalau di Eropa lu ngomong menghina perempuan kena pasal lu karena dulu perempuan punya punya trauma dianggap nenek sihir dari zaman dulu itu kan dibelakang perempuan pasti ada setan beroperasi gitu jadi penghinaan antara perempuan itu di Eropa ada hubungannya dengan masa lalu lu ngomong idiot ini gak kena tapi kan memang memang apa undang-undang itu kan dibuat untuk mengkebiri mengkebiri mereka yang kritis kan tahun 2016 itu dibuat iya itu lah itu sendiri karena dia gak percaya diri kalau sebuah pemerintahan itu percaya diri dengan pemerintahannya dengan kemampuannya hal-hal kayak gitu gak akan jadi masalah kan masalahnya mereka tuh gak ada confidence dan ketakutan bahwa labeling terhadap mereka atau ucapan itu akan menjatuhin mereka kan tapi kalau pemerintahnya kuat itu apa urusannya Everest udah sampai dimana? gua sampai di basecamp itu 5600 ya udah minus berapa hari? minus 20 jalan kadir naiknya 15 hari turunnya 5 hari 20 hari itu katanya ada yang bisa naik helikopter ya bisa yang di film itu? itu basecamp itu ya? itu itu bener ya kalau ada restoransi iya ada musibah 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 saya dulu hobi saya SMP itu naik gunung sampai patah kaki tapi gunung-gunung hijau yang salah yang paling parah tuh gua naik gunung di Rusia di Elbrus oh Elbrus? gua naik gunung Elbrus itu anginnya itu akun kak gua apa? oh aduh matilah disitu itu gunung bahaya itu gak kuat dulu sih itu meninggal disitu ya? iya sih Norman Edwin kalau di Everest itu meninggal yaudah dibiari nanti gitu ya? gak diurus gak diurus aja kalau udah jatuh itu udah kuburan massal Elbrus itu kalau buat turun jenazah itu 400 juta jadi kalau meninggal disitu dibiari nanti kamu bisa lihat orang lagi begini ini anak tahun 80 kenapa? pakai kikers gitu atau pakai lafuma yang Indonesia kan Indonesia 97 kan nah yang 96 tuh yang di filmkan yang badai hebat yang banyak meninggal itu kan yang 96 jadi setahun sebelumnya jadi ketika tim Indonesia itu si ada Anatoli itu membawa ketemu tuh orang-orang yang 96 itu yang di film itu itu masih ada kira-kira 200-an jenazah ditinggal di atas gak gak bisa dituruni katanya kalau dari utara lebih lebih enteng lebih landai base camnya bisa pakai mobil gitu dari Tibet berarti Bang Roki dulu ikut Mapalaui juga? iya saya teman-teman saya naik gunung ya anak-anak Mapalaui yang terakhir tuh minus 20 jadi kalau ke toilet mesti bawa minyak campur minyak kalau gak airnya beku gak bisa di-flash kamu gak bisa nyebok mesti pakai minyak beku dia berhenti 4 menit tanpa bergerak pasti mati karena orang mesti bergerak maksimal iya tapi kan kalau tempat cuma segini 2 meter ya gak bisa bergerak jadi berhenti itu tuh frostbite frostbite tiba-tiba mati gue pernah tidur sama ini sama di kandang yak gitu karena kalau buka tenda kena wadah pergi terpaksa yak kan kandangnya ada batu-batu tidur dimana? tidur di atas kotorannya tuh hangat tuh kotoran yak itu kan dan gak bau dong? gak bau kan udah kering udah kering ada biomasanya kan jadi hangat waduh luar biasa waduh luar biasa eh ini PNC kita gak boleh jangan pegangan eh jangan pegangan jangan pegangan jangan pegangan jangan pegangan eh Pak bener gerung ini Al-Ghazali eh jangan salah kita gak boleh salah aman aku inget kamu semua anaknya aman dan ini gue inget dan istri-istrinya nah itu loh kalau mau derekat ini bangkanya rapat tuh apa itu? yang bahasa Inggrisnya orang yang tahu tidak tahu oh gue akhirnya pilihatnya John F. Kami yang disusun oleh Robert Frost Robert Frost Robert Frost Robert Frost itu kan dulu saya datang a man who knows not and knows not that he knows not is a fool wah itu eh kamu, 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 kamu kamu, kamu, kamu kamu, kamu, kamu kamu, kamu, kamu ya perintahnya ini umurnya 10 ribu tahun sentar, sentar karena 10 ribu tahun lalu kayaknya belum ada orang Arab masih Israel waktu itu walaupun ada masih, masih barbar iya gak mungkin dia bisa merancang kata-kata begini jadi rasanya ini orang Israel masa Inggrisnya a man who knows not but knows that he knows not is a simple man teach him perintahnya teach him guide him nah yang ketiga ini umumnya kita semua masuk ke sini termasuk Rocky Girl itu dua belum? enggak ini satu dua udah dong tadi a man who knows not a man who knows not and knows not that he knows not is a fool oh yang pertama yang ketiga keempat a man who knows not but knows that he knows not is a simple man teach him kedua nah yang ketiga yang ketiga ini Ahmad Dhani Rocky Gerung gue semua masuk ke sini a man who knows but knows not that he knows is asleep awake him awake him artinya kalau dia bilang lu belum tahu full potential lu lu kira pokoknya gua pinter berfikir eh belum tentu mungkin lebih dari itu nah lu asleep mesti dibangunin untuk mencapai a man who knows and knows that he knows is a wise man follow him ini diketemukan Nono Makarin pada tahun 19 83 di Harvard di dalam buku itu dia kasih tau ini adalah wisdom tentang empat ciri manusia yang belum bisa dibantah sampai sekarang nah rasanya mana tadi lu pakai di acara itu yang pertama a fool itu tadi siapa itu iya jangan dong kita gak boleh kita gak boleh kemudian menganalisa dari situ tidak ini prinsip ini aja pegang kalian semua karena berbakat kalian masuk nomor tiga jangan kira kalian udah wise kalian belum tahu full potential kalian kalian harus dibangunkan oke enggak tadi itu kita membahas dari mana ini kalimat ini tersebut 10.000 tahun yang lalu ini oh iya ini kata Harvard ini satu wisdom di padang pasir yang sudah gak tahu lagi puluhan ribu tahun yang sudah anonim ya iya sudah menjadi soalnya tadi tadi diklaim sama Fahri Hamzah disini tadi itu yang yang memperkenalkan bukan menemukan kali ya bang Rocky ya memperkenalkan kali ya ada bahasa Arabnya Al Ghazali yang memperkenalkan oh Al Ghazali mengulang saja wisdom itu wisdom itu sebelum Islam iya sebelum barangkali sebelum agama Yahudi dan sebelum ikhristian sebelum-sebelumnya tapi kalau lihat ada orang Arab duduk terus sila dia makan minum popi di tender dia melihat orang dia bilang malah dari situ dia orang yang tidak tahu dan tidak tahu dan tidak tahu orang bodoh dan tidak tahu dirinya bodoh bahasa Indonesia ya orang pandir orang pandir jauhi orang pandir itu karena sudah bodoh dia gak tahu dia bodoh jadi ini dua yang satu mana? sedul lagi syuting ini tengah ini tengah ini di London dia yang gak pernah lu bawa ya jadi gua cuma lihat dia sama si Dur enggak El kan sekolah di London dia lagi kuliah ini lagi off yang Abdul Kadir Jala ini yang mana? ya yang kecil yang kecil yang keriting ini Jala Lurin Rumi ini yang Jala Lurin Rumi ini yang Jala Lurin Rumi ini yang Jala Lurin Rumi itu yang Jala Lurin Rumi? yang terakhir Abdul Kadir Jalani oh ini Dul kakeknya Pak Mahir ini Aga Zali ini yang kedua Jala Lurin Rumi yang ada tiga Abdul Kadir Jalani dia panggil Dul? Dul oh Abdul Kadir ini semua jalan terekatif terekat semua oh terekat berat makanya kadang-kadang aku kadang-kadang kalau di 212 itu Mas 411 itu Alhamdulillah ya sekarang Ahmad Dhani sudah hijrah itu tadi dia lahir tahun 1997 sementara lu mengagumi kakek gua itu kakek gua loh Al Qadri nama gua itu datangnya dari Abdul Qadri Jalani ya itu mine yang sesuai saya turunan ke 33 dia tapi yang saya mau bilang lu mestinya menghiraukan orang namanya sahabatai siri ada atau mu punya itu adalah Mesianya Yahudi yang paling top paling top dan terakhir dalam hidupnya masuk Islam dan waktu udah di cepat tidur mau meninggal dibaca-baca sahabatai siri sahabatai siri yakto aja tau makanya lu malu-maluin yakto tau lu tau sahabat siri tau gua oh gua tau itu lu punya Mesia berarti nanti kalau aku punya anak lagi namanya sahabatai siri waduh lu tau dia punya yang dia punya dulu lu tau dia punya fatwa hanya dengan memeluk agama Islam yang dianggap sudah dia bandingkan dengan Torah itu equal kita bisa kembali ke tanah yang dijanjikan to the promised land and we will be accepted by them because we are Jewish and Muslim and then baru kita baru kita bisa mempersatukan dunia lu dia hebat sekali gua setuju sama dia kalau dia waktu itu bawa orang-orang Yahudi pulang di waktu itu di bawah pimpinan dia mungkin orang Palestine terima karena dia Islam waduh menteng zaman dulu bagus ya menarik ada fotonya dulu itu dibikin Adolf Huyken lu mau menurut lu sekarang jelek? ya udah udah ga ada menteng sebagus-bagusnya bangunan baru jelek yang bagusnya bangunan lama dulu menteng itu hancur lu bangunannya di rombak semua dibangun sama orang jenis-jenis kayak zaman dulu kan rumah di menteng itu di rumah ada gang disini ga tembok ketemu tembok tuh wah bagus dong dan mau ya bir sampai tahun 60an masih bagus 70an masih bagus 70an masih bagus 70an masih bagus itu tokoh-tokoh PKI kan disitu jalan Maluku omar danes itu Maluku pojok tapi kalo nyoto nyono dimana rumahnya? Aidit oh di ee Aidit juga menenteng menenteng nyoto di menteng jalan grisik situ aaah Aidit disitu oh ember tau deh ujung ujung jalan grisik tuh rumahnya Aidit kapan lagi? ya man muncul di tv itu kan di itu bener di band sama ya saya bener enggak bang roky di band saya di band juga di band semua tv CNN kompas takut kan ada youtube iya iya kan itu itu parolos aja bener loh itu youtube itu kalo di kalo kalo bang roky rajin gitu ya tahun depan besar tahun depannya lagi lebih besar lagi bang bisa kan entah kita bikin bikin gang apa lah aku udah bikin apa udah ini bukan ILC itu bener juga ini bukan ILC lu munculnya di arena politik ini ini bukan ILC itu bagus idea ini bukan ILC itu yang lu makan-makan sama orang-orang di rumah itu apa lu kasih kirimin gua berdebat politik sampai satu jam lebih ya itu backchat kali backchat backchat itu lu baru bikin tuh backchat orang banyak gak ini ada perempuan satu di samping lu Luna Maya Luna Maya ya gua liatnya Luna Maya cantik jadi gua bilang perempuan ada siapa lagi sekarang siapa-siapa ha bukan orang terkenal bukan orang terkenal bukan orang terkenal namanya doang dia sendiri yang ngomong banyak itu bagus tuh iya iya itu hidup tuh banyak orang nonton terus senang dia iya ini backchat lu bikin makin macam begitu idenya idenya disini waktu itu udah ini backchat ini sekarang di backchat tadi tayang di backchat backchat bukan ILC tokonya dua ini rogi grup tuh sama van Lizard laku lu liat lu majalah alu ini gak ada koleksi sini ada bro ada ya aku tuh saat did workshop lainnya lengkap majalahnya? iskra iskra ada? ada alu ngibur lu mana gua mau liat dan harus cari lagi iskra tuh halilintar spark ya spark tapi halilintar dari langit spark dari petir petir artinya iskra jadi dia bikin cuma aja lagi spark bukan petir iya kan juga ada percikannya percikannya iya hebat deh hebat itu Lenin tuh lu gua hebat that is really pemimpin dia pemikir sih masih berpikir kalau Stalin bagian bunuh tapi Stalin itu waktu mudanya penyair iya dia penyair kalau 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 yang bunuh keluarga Romanus Lenin takaknya bukan bukan itu yang bunuh ya orang 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 masuk itu Bolsevik Bolsevik itu tapi Grandjubnya yang pertama itu waktu si Nikolai itu itu Kali Aleph Kali Aleph ini penyair yang bunuh dia itu kalau gak salah yang bunuh siapa yang bunuh Grandjubnya siapa itu adeknya bapaknya Nikolas II jadi pamannya dia Nikolas itu sebetulnya hampir hampir terbunuh gagal oleh kakaknya Lenin kalau kakaknya Shasha ya Shasha itu berhasil barangkali Lenin gak jadi Lenin ya itu Kali Aleph itu Kali Aleph itu dia lihat kakaknya digantung dia berdiri di bawah mayat kakaknya digantung itu seorang diri dan itu revolusi 1905 itu jadi tapi revolusi 1905 itu kalau saya baca dulu Hatta apa mereka itu mengajuk situ bagaimana Jepang bisa ngalahkan Rusia 1905 itu kan ya Jepang hajar Rusia 1905 iya tapi memang si Nikolas ini kala ini emang raja atau sar yang buta dia udah konflik internalnya lemah sangat lemah dan ngawur kalau enggak gak mungkin percaya sama Rasputin apalagi pake Rasputin untuk pun cabut enggak tapi memang kerajaannya berlebih-lebih kaya raya dan hidupnya di atas langit dia gak tau keadaan raya the most photograph king itu Nikolai itu the most photograph ya karena fotografnya waktu itu juga fotografi lagi berkembang iya the most jadi orang apa raja yang paling banyak di foto kalau the most apa ee leader photograph itu Hitler the most photograph yang paling banyak di foto oh most photograph kalau yang most film itu apa Nicholas Nicholas saint kalau lu bisa tau gini-gini lu baca dimana lupa lu baca dimana lupa lu kok dia bisa tau orang yang paling banyak dipotograf karena ini ada kelebihan ini orang ada kelebihan hahahahaha buat dengan ini aku harus pulang ya harus pulang siapa kok saya kalau gak rapi anak pulang tahu yang mana yang kecil kalau matahari yang yang gak 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 aku kan siapa-siapa, kalau lu kan keluarga iya, keluarga tapi kok mau terusin disana? Bang Chat, Bang Chat Bang Chat, Bang Chat Go for it, go for it, give it it, baby Bang Chat, Bang Chat Ah, merci beaucoup Go for it, go for it, go for it